Intro Batuk, pasti semua pernah batuk ya Dan tadi kalau kita lihat Dita ya, semuanya menyalahkan es Kalau minum es batuk Iya tuh, itu bener gak sih? Aku penasaran banget tau gak sih dokter? Untuk itu di tengah kita sudah ada dokter Dewi Halo dok, apa kabar? Kabar baik Alhamdulillah Dok, kita membahas tentang batuk dok Ini kan batuk memang refleks alami pada tubuh kita dok ya Tapi ini ada juga mengatakan bahwa batuk berdahak ini mesti ditangani berbeda dengan batuk kering Ini fakta atau mitos dok? Iya, bukan soal fakta dan mitos nih, ngomong tata laksana Karena kalau ngomong tata laksana memang kenyatanya ini, bahwa batuk yang berdahak itu batuk yang ada dahaknya, ada lendirnya Kalau batuk kering adalah batuk yang, dia batuk tapi tidak mengeluarkan dahak Jadi tata laksananya juga beda Kalau yang batuk berdahak harus diencarkan dahaknya yang kental agar mudah dikeluarkan Sehingga tidak menyumbat soal nafas Tapi kalau batuk yang kering, harus ditata laksana jangan diredam refleks batuknya Jadi bukan fakta mitos tapi tata laksana yang berbeda Memang seperti itu dok ya? Tapi ini berbeda cara ininya aja ya, obatnya ya? Jadi kalau untuk yang berdahak diencarkan dengan ekspektoran Kalau yang kering ditekan dengan antitusif dok ya? Iya betul Kalau misalnya ini dokter fakta mitos nih, katanya kalau dengan kita makan goreng-gorengan itu dapat memicukan batuk nih dokter? Kalau itu mitos, kalau makan gorengan ya Karena kalau di abang-abang mohon maaf di pinggir jalan itu minyaknya kan berulang kali tuh Jadi titik didinya sudah melebihi dan berulang kali sampai kalau kita pernah lihat Saya suka deketin juga itu penasaran gitu ya, itu minyak sampai hitam-hitam kan? Jadi itu udah nggak bagus dan dari pembakaran, pemanasan yang berlebihan tersebut Terbentuk senyawa yang itu akan merangsang suatu respon badan kita menjadi batuk seperti itu Itu satu, yang kedua dari kontursi gorengan sendiri yang kadang-kadang juga tidak nyaman untuk dimakannya itu merangsang juga untuk batuk Jadi ini bisa memicu batuk dok ya? Ini bisa Bisa, tetapi Menyebabkan batuk tidak ya? Tidak secara langsung, karena sebenarnya dari minyaknya Dari minyaknya Dari minyaknya Oke Kalau kita makan gorengan di rumah kan mungkin lebih safe, lebih aman Iya, aman banget dok ya Dan dok, ini ada juga dok yang mengatakan bahwa selain goreng-gorengan, makanan manis nih juga bisa memicu batuk Ini fakta atau mitos dok? Makanan atau minuman manis itu lengket ya Makanya saya bilang, kalau habis minum atau makan coklat ya, kita harus bilas Langsung air putih ya dokter ya? Agar tidak terjadi lengketan di dalam salat nafas, bagian atas yang bisa memicu batuk seperti itu Jadi ini fakta atau mitos nih dokter? Bisa memicu batuk nih dengan makan manis atau permen-permen kayak gitu coklat tadi dokter? Iya, itu adalah efek yang tidak secara langsung Karena ini dia kan manis, lengket, ada senyawa yang merangsang Jadi ini bisa fakta dok ya? Ya bisa fakta, tapi tidak secara langsung Seperti itu Oke, nah dokter Tapi kalau misalnya ngomongin batuk nih ya dokter ya Katanya kalau kita dengan mengkonsumsi es ini tuh katanya kalau bisa tuh bikin batuk itu tuh tambah parah Jadi dokter tuh kalau nyaranin biasanya saya ke dokter tuh biasanya jangan minum air es dulu Selalu ya kan? Ini fakta atau mitos nih berada dokter? Ya, jadi kalau es itu kan dingin pastinya Dingin, efek dari dingin tuh di salat nafas kita kan sepanjang ini ada pembuluh darah Jadi dia mengecil atau fosokonstriksi kalau isilah kedokteran kita Di situ fosokonstriksi, kemudian ada bendungan di dalam Kemudian makanya suka orang jadi pilek Setelah itu dari bendungan tuh terbentuk sikrit Apa itu? Lendir Lendir, keluar Sehingga pilek yang minum itu Dan faktor terakhir adalah ada alergi Jadi ada orang yang gak tahan dengan dingin-dingin Oke, berarti ini memperparah batuk nih fakta berarti dokter? Ya, bisa Ini fakta Bisa, tapi bukan berarti tidak boleh minum es ya Tapi tidak dianjurkan Ya, karena kalau daya tan tubuh kita baik sebenarnya aman-aman aja minum es Dok, dan ini ada juga dok yang mengatakan bahwa kalau batuk yang disertai darah Ini merupakan tanda dari gejala kanker Ini fakta atau mitos? Ya Gejala kanker paru dok Kalau disebutkan bahwa batuk darah diarahkan ke kanker paru tidak juga Karena batuk yang lain juga bisa ada Contoh, kasus tuberkulosis Iya Itu juga bisa batuk darah Kasus yang broncektasis istilahnya itu juga bisa batuk darah Batuk yang berlebihan menyebabkan luka di saluran nafas atas juga bisa batuk darah Oke Jadi tidak semua batuk darah pasti kanker tidak Jadi kita mesti cari detil apa, tahu lagi ini apa sih yang menyebabkan batuk darahnya Jadi tidak selalu dok ya Tidak selalu Nah tapi ngomongin tentang batuk lagi nih dokter ya Katanya dengan cuaca dingin itu dapat memicu batuk nih dokter Ini fakta atau mitos nih dokter? Ya itu termasuk fakta Fakta? Ya karena dari beberapa orang kan juga punya alergi Oh jadi karena dingin gitu langsung bisa batuk juga itu berarti fakta ya dokter ya? Termasuk fakta Karena pada contoh-contohnya kasus asma Asma itu kan tidak harus selalu ngik-ngik bunyinya ya seperti kucing gitu ya Tetapi pada orang tertentu merangsang batuk sebagai respon proses peradangan di dalam Proses inflamasi dari asmanya Dok ini kan musim hujan dok ya Kayaknya banyak nih yang sakit batuk pilek Dan ini ada yang mengatakan di masyarakat batuk pilek dapat disembuhkan dengan istirahat yang cukup Ini fakta atau mitos dok? Ya itu fakta juga untuk istirahat ya Istirahat ya Karena pada dasarnya kita kembali kepada daya tahan tubuh kita Kalau daya tahan tubuh kita baik kita sebenarnya bisa mengobati diri kita sendiri Belum tentu pakai obat, cukup istirahat, minum hangat, itu bisa membantu seperti itu Apalagi kalau batuknya disebabkan karena infeksi virus dok ya Ya Jadi dapat sembuh sendiri Ya Kita nanti kita lihat tiga harian kalau infeksi virus kan Kalau infeksi virus dia instalasi bagus dalam tiga hari Setelah tiga hari Dok, kalau gitu apa dok tips pada masyarakat supaya terhindar dari batuk Ataupun kalau sudah kena batuk apa nih tata laksananya? Ya baik, kalau itu untuk menghindari batuk pertama tetap jaga daya tahan tubuh kita Dengan pola makan yang baik, kemudian olahraga yang teratur, tidak merokok pastinya ya Kemudian kalau kita sudah kena batuk nanti kita lihat Kan keluarga suka punya obat di rumah ya Obat biasa lagi misalnya kita bilang obat warung Kita minum dulu, kita evaluasi tiga hari Kalau belum ada perubahan atau belum ada perbaikan sebaiknya adalah ke dokter Agar tidak berkelanjutan Iya, jadi intinya jangan anggap remeh batuk dok ya Iya betul Oke dokter terima kasih dok jelasannya Terima kasih banyak dokter Wah gak terasa Dita ya, satu jam kita sudah membahas semua hal ini Dan saatnya kami pamit ya Iya dan buat yang belum bisa menyaksikan Eudup Sehat bisa langsung saja lihat di viva.co.id Dan sekarang saya Dita Pakrana Saya Roto Hekel dan Indonesia Eidup Sehat